...israel dan ada yang mampir ke itali kalau gak salah saya benar-benar begitu nah sudah begitu pulang dari israel itu seminggu kemudian yang muda-muda itu pada sakit pak nyeri badan, semua sakit badannya terus itu batuk pilot tapi sembuh sendiri memang kan covid ini kan self-limiting disease ya pak ya nah karena daya tahun tubuh yang baik nah akhir februari itu mereka itu adakan pertemuan di centung sekitar seorang nah itu panggal 29 februari GPIB tanggal 26 sampai 29 februari tapi GPIB hanya 500 orang pak GBI 10 ribu orang di centul itu deketan GPIB di Aston kalau GBI di SICC, Centul International Convention Center nah itu juga berdekatan dengan acara HIPMI yang himpunan pengusaha itu tanggal 25 sampai 28 februari nah jadi tiga acara tersebut ada di Bogor ya pak ya lalu setelah acara sentul itu untuk ases GPI sendiri mereka itu akan mengadakan retret gembala tanggal 3 sampai 5 Maret di Lembang nah sebenarnya setelah waktu habis acara conference center itu di SICC ada yang mengaku kak saya covid positif nah akhirnya tanggal 3 sampai 5 Maret di Lembang ini dilarang tapi mereka tetap tekeh gitu pak jalan gitu nah itu sekitar 180 orang tanggal 3 sampai 5 Maret di Lembang sudah-sudah itu pulang dari situ tuh pak semuanya tumbang semuanya tumbang dengan gejalanya seperti tempat jemang, miri otot dan mua ya sakit roh, memang di Jalapong itu juga mirip sakit roh pak, ada yang diharing kayak gitu nah tanggal 8 mereka ibadah pak, bayangkan pak dari 180 orang itu kontak dengan jemaatnya untuk jemaat GBI sendiri di Bandung itu ada sekitar 30 ribuan orang baru di Bandung pak itu dan yang hadir di Lembang itu ada tersebar dari sampai tinika, karawang, sampai kemana-mana pak itu tanggal 8 mereka ibadah pak ya, baru tanggal 11 Maret itu ada doa pengurapan 10 ribu orang gembala dan pekerja satu Bandung dan berapa di wilayah, kayak Perwokerto datang, Kerawang datang, Sukabumi datang gitu nah sesudah itu, itu 10 ribu ya pak ya, tanggal 11 tanggal 15 masih ada ibadah lagi nah itu mereka kontaklah dengan jemaat lagi pak itu sebandung sendiri 30 ribu orang, kita gak kebayangan di luar ini beberapa pendeta sudah meninggal, kan saya tracking juga ya pak ya di Kerawang sudah 3 orang pendeta meninggal, di Jakarta sudah ada, di Timika juga sudah ada nah udah gitu pak, itu tanggal 15 ya pak, mereka kontak jadi kita harus hitung, jemaat tanggal 15 ini sudah kontak dengan pembantu dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan bank, dengan kasir, dengan pasar, dengan semua orang jemaat GBI ini tanggal 15 ini pak ya, ini baru jemaat GBI kita bisa, kita bisa panen, kira-kira perkiraan panen untuk COVID itu 2 minggu dari tanggal 15 itu baru untuk jemaat GBI sendiri pak, belum tentu untuk rentetan-rentetan orang yang dia sudah kontak pak ini makanya saya bilang, ini kita harus siapkan sebelum, apa, akhir Maret kedakan ya, jadi makanya dari perhitungan itu pak maksudnya, kan 2 minggu oke, ya gitu oke bu, ya ya thank you, thank you bu, apa, jadi ibu tadi ngomong itu, barusan tuh ngomongnya cukup gelas tuh bisa gak, saya dokter ini kan, ibu kan bukan dari kumpulan dokter jadi kita, saya dokter ini yang peduli gini-gini-gini apa poin-poinnya tuh, boleh direkam nanti dikirim ke saya aja bu, gak apa-apa apa yang mau sekarang selamat menikmati